Saya nggak tahu jalan pikiran Ahok, tapi sekilas dia masih memegang keteguhan dan idealisme. Daripada berduet dengan Anis, mending nggak usah sekalian. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Ketika Ahok mundur dari jabatan komisaris utama Pertamina untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, satu dunia politik kayak meriah gitu, nama Ahok masih tetap kuat di benak masyarakat. Ahok itu unik, ada yang sayang banget dan ada yang benci banget. Kalau dalam istilah film itu mixed review, ada yang suka dan ada yang benci tujuh turunan. Memang Ahok agak sedikit sial karena menjadi korban politisasi agama. Ahok terlalu banyak musuh, sehingga mereka bersatu padu untuk menghancurkan karir politiknya. Ketika Jokowi dan Ahok berduet di Pilkada DKI tahun 2012, banyak yang merasa optimis negara ini bisa maju. Apalagi ketika Jokowi menjadi presiden. Tapi sayang, takdir berkata lain. Ahok dijegal dan Jokowi saat ini malah menunjukkan topeng aslinya. Berubah dari yang kita mimpikan selama ini. Jadi, ketika hasil quick count keluar, Ahok seolah lenyap. Tidak ada berita soal Ahok setelah itu. Nah, ini yang menjadi bahan gorengan kubu sebelah. Banyak pokoknya. Mereka bilang Ahok tiarap karena malu. Ada yang bilang Ahok menghilang karena meratapi nasib. Jagoannya kalah, jadi pengangguran, dan tidak ada kesempatan masuk ke kabinet. Banyak yang cari-cari dia untuk dijadikan bahan sindiran. Dan ternyata Ahok muncul lagi di podcast Mary Riana baru-baru ini. Ada banyak hal yang dia sampaikan. Tapi, saya akan fokus satu hal saja. Terkait peluang dia maju di Pilkada Jakarta 2024 akhir tahun ini. Ahok bicara soal peluang berduet dengan Anis di Pilkada Jakarta. Dia mengungkit soal rekam jejak Anis yang dianggap tidak negarawan, bahkan memecah belah bangsa lewat pidato setelah menang Pilkub. Menurut Ahok, pidato kemenangan Anis di balai kota provokatif dan tidak mencerminkan adanya upaya mempersatukan. Itu loh yang soal Jakarta kembali ke pangkuan peribumi yang dijajah selama ini. Narasi ini menurut Ahok sangat tidak negarawan. Memang, pidato Anis saat itu sangat blunder. Entah konteks apa yang dia pakai. Jaman penjajahan? Nggak relevan? Atau apakah dia berhasil merebut Jakarta dari tangan Ahok sehingga Anis itu mewakili peribumi yang selamatkan Jakarta dari tangan penjajah? Makanya Ahok memastikan tidak akan pernah berduet dengan Anis. Tidak ada cerita mereka bersatu di Pilkada Jakarta. Ada yang bertanya, apa bisa Ahok kembali mencalongkan diri menjadi gubernur Jakarta dengan statusnya yang pernah masuk penjara? Jawabannya adalah bisa. Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan latar belakang dirinya jika mau mencalongkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Ahok dihukum 2 tahun penjara dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Sekarang sudah lewat 5 tahun. Jadi, kalau memang Ahok berniat maju di Pilkada Jakarta dan kalau ada partai yang berniat mengusung, masih ada peluang. Tapi ada beberapa keresahan yang muncul terkait status Jakarta. Ketika IKN siap beroperasi, Jakarta akan kehilangan status sebagai ibu kota Indonesia pada 2024 ini. Namanya bakal berubah menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Selain itu, RUU DKJ juga sedang dibahas. Tapi ada satu poin yang dianggap jadi perdebatan. Salah satunya adalah pasal 10 ayat 2. Pasal itu berisi, nantinya gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD Jakarta. Melihat kondisi pemilu saat ini, banyak yang resah. Wah, nanti presiden bisa sesuka hati menunjuk orang yang dia suka, atau orang kepercayaan dia, atau bahkan dari keluarga sendiri. Tapi katanya sih, pemilihan kepala daerah Jakarta tetap pakai cara biasa, dipilih oleh rakyat. DPR yang ngomong begitu. Kita lihat aja nanti, dan kita anggap Pilkada Jakarta tetap sama mekanismenya. Kita kembali ke Ahok dan Anis. Kenapa dua orang ini tidak cocok? Kenapa Ahok males berduet dengan Anis? Kalau kita pakai kacamata Ahok, jelas sekali Ahok masih bisa merasakan luka yang begitu pedih. Gimana enggak? Dia menjadi korban politisasi. Ditekan oleh demo-demo besar dari kelompok-kelompok yang justru pada akhirnya mendukung Anis. Masih ingat enggak? Sepanduk-sepanduk provokatif yang isinya melarang pilih pemimpin yang tidak seiman, bahkan ada yang mengancam pakai neraka, bahkan ada ancaman jenajah tidak akan didoakan. Kalau Anda ikut Pilkada, bagaimana perasaan Anda melihat narasi itu? Pasti sedih kan? Bahkan kesel. Itu pertandingan yang tidak sportif. Dan Anis didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini dianggap intoleran. Bahkan Anis dulu cukup akrab dengan rizik. Jalan politik Anis dan Ahok sangat beda jauh, kayak minyak dan air. Susah untuk menyatu. Saya enggak tahu jalan pikiran Ahok, tapi sekilas dia masih memegang keteguhan dan idealisme. Daripada berduet dengan Anis, mending enggak usah sekalian. Ketika Ahok menyinggung soal Anis di podcast ini, banyak yang marah pada Ahok. Mulutnya dibilang kasar, ceplas-ceplos, dan tidak beradab. Banyak yang belum siap menerima sikap tegas, tapi terdengar pahit. Masih banyak yang suka mendengarkan kata-kata manis, tapi ujungnya sakit. Buktinya, banyak yang masih suka diberi bansos, tapi tidak paham dengan efek ke depannya. Yang penting bansos gratis. Nasib negara ini di masa depan, bodoh amat lah. Mereka masih gampang terdoktrin dengan kebijakan populis, padahal itu hanya pancingan politik. Masyarakat seperti inilah yang gampang diatur, disetir, dan diarahkan mau kemana. Ahok ini adalah indikator berapa banyak yang suka kata-kata manis dan kata-kata tegas. Kata-kata yang santun, manis, lebih penting ketimbang apa yang dilakukan. Seolah mereka oke-oke aja, mau kerjanya amburado kek, nggak bisa kerja kek, yang penting santun. Yang bisa kerja, yang terbukti keras menjaga uang rakyat, nggak penting karena ngomongnya keras. Kebanyakan masyarakat masih belum siap untuk hal seperti ini. Gimana kalau misalnya Ahok dan Anies bertarung lagi di Pilkada Jakarta nanti? Dengan melihat kondisi dan mindset masyarakat saat ini, kayaknya kita udah tahu siapa pemenangnya kan? Banyak orang teriak-teriak kapan negara ini maju. Tanyalah kepada warga, pemimpin yang terpilih adalah cerminan dari kualitas pemilihnya. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!